Ida Dayak tampaknya mulai lelah mengobati banyak orang, baru-baru ini ahli pengobatan tradisional itu melepaskan lelahnya dengan cara liburan. Diketahui, Ida Dayak saat ini tengah menjadi perbincangan halayak ramai, dia disorot karena dipercaya bisa mengobati penyakit dalam sekejap. Namanya mencuat di banyak pemberitaan akhir-akhir karena pengobatan alternatif yang dia gelar menarik perhatian banyak masyarakat hingga terjadi kemacetan panjang. Meski tak ada bukti medis, dia disebut bisa menyembuhkan berbagai keluhan atau penyakit, mulai dari keseleo, patah tulang dan salah urat, hingga penyakit berat seperti struk. Diketahui, pasien Ida Dayak menyebar dari berbagai kalangan, tidak hanya terbatas kalangan masyarakat biasa saja. Melainkan, para petinggi negara juga sudah mendengarnya, bahkan mencoba pengobatan alternatif dari Ida Dayak. Wira-wiri mengobati banyak orang, Ida Dayak akhirnya memutuskan untuk pergi liburan. Baru-baru ini, beredar sebuah video yang memperlihatkan Ida Dayak tampil berbeda. Dalam video itu, terlihat Ida Dayak tidak mengenakan baju bernuanasa adat maupun etnik, tapi pakaian kasual dan modis. Hal itu diketahui dari unggahan terbaru di akun TikTok at Ida Dayak 7. Ia mengikat rambutnya yang panjang serta mengenakan topi. Ida Dayak juga terlihat tampil simpel dengan kaos lengan pendek berwarna merah muda dan kain songket berwarna merah kemasan. Ada yang menyebut Ibu Ida Dayak tengah menikmati waktu berliburnya di kawasan pegunungan. Sebagian warganet mendoakan Ida Dayak selalu diberi kesehatan dan menikmati momen liburannya. Ida Dayak selalu diberi kesehatan dan menikmati waktu berliburnya di kawasan pegunungan. Ida Dayak selalu diberi kesehatan dan menikmati waktu berliburnya di kawasan pegunungan. Ida Dayak selalu diberi kesehatan dan menikmati waktu berliburnya di kawasan pegunungan.